Intro Kejutan spesial untuk Rudi Hendrawan Simatupang dalam gelaran acara punggahan sambut bulan suci ramadhan 1444 Hijriah Pemirsa, dalam hitungan beberapa hari ke depan seluruh umat Islam di dunia menyambut datangnya bulan suci ramadhan 2023 Masih atau 1444 Hijriah Dalam ajaran Islam, bulan ramadhan merupakan salah satu bulan suci di mana di dalamnya diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan perhitungan pahala yang berlipat ganda Dalam budaya dan tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyambut kedatangan bulan suci ramadhan yaitu melakukan kegiatan makan bersama yang disebut dengan istilah punggahan Senin 20 Maret 2023 siang sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di kantor unit PKS Gunung Bayu Manajemen PTP4 unit PKS Gunung Bayu menggelar acara punggahan Acara punggahan tersebut diisi dengan pemberian santunan dan bikisan kepada puluhan anak yatim piatu dari kalangan Islam maupun Nasrani Para Jompo dan beberapa pensiunan karyawan PKS Gunung Bayu Rangkaian gelaran acara punggahan di unit PKS Gunung Bayu tersebut berlangsung tertib dan hikmat yang dipandu oleh asisten tata usaha Widya Kaleningsi sebagai pembawa acara Usai doa bersama beberapa kata sambutan datang dari Bapak Jasman, perwakilan pensiunan, Gerhat Purba, SP Bun, dan terakhir dari Rudy Henrawan Cematupang selaku manajer PTP4 unit PKS Gunung Bayu Di akhir acara punggahan Rudy Henrawan Cematupang bersama karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana dan para pensiunan makan bersama Usai makan bersama saat Rudy Henrawan Cematupang berbincang santai dengan para pensiunan di ruang kantor manajer unit PKS Gunung Bayu Dengan dikomandoi oleh asisten tata usaha Widya Kaleningsi dan maskek Manarisiman Junta Bersama jajaran karyawan pimpinan lainnya secara tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dengan membawa kue ulang tahun Sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang ditujukan kepada Rudy Henrawan Cematupang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari manajemen PKS Gunung Bayu pada hari ini melakukan kegiatan punggahan Di mana disini kami juga menghadirkan orang-orang tua sesuatu kami dari PKS Gunung Bayu Dan juga orang tua Jompo dan juga anak-anak yatim piatu Dan di dalam kesempatan ini PKS Gunung Bayu melalui doa bersama dan makan bersama Sesuai dengan istilah munggah atau punggahan Harapan kita kinerja PKS Gunung Bayu hari ini akan lebih baik dari kemarin Dan besok kinerja kita akan lebih baik dari hari ini Dan disini juga kami dari manajemen menyampaikan kepada pemerintah Bahwa untuk peringatan ulang tahun ke-27 PKS Gunung Bayu mendapat nominasi Juara pertama video profil unit terbaik Kemudian juara kedua operator PKS terbaik Dan juara ketiga kinerja PKS terbaik Dan tentunya ini rupakan penyemangat bagi kami Untuk penerjaan lebih baik lagi Untuk PT Pempat jaya berkah juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Desna Sution, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!